Secuil Core Memory, cerita pendek, karya Iglomontana Hari ini hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, hari yang entah kenapa panasnya minta ampun. Di bawah kerudung hoodie, sembari menggendong tas di depan dan beralaskan sandal japit, aku sedang lomba bengong bersama bapak-bapak topi biru di seberangku. Sembari menunggu gerbong KRL sampai di stasiun kebayoran, aku bengong ngeliatin iklan fresh care Agnes Mo. Kok bisa ya? Giginya putih banget. Jadi, okasional hari ini adalah nongkrong bersama dua teman baikku, Cika dan Dila di Cafe Sunyi. Kenapa tiba-tiba mau nongki? Karena Cika udah kode-kode di WA. Mau cerita, tanda kutip ya. Seperti acara-acara nongkrong kami sebelum hari ini, Cafe Sunyi memang yang selalu menjadi pilihan favorit kami bertiga. Eh, maaf ralat. Mereka berdua aja sih. Waktu aku tanya kenapa selalu milih di Sunyi, jawaban Cika, ya karena Sunyi glow. Oke, singkat, padat, jelas, dan ngeselin. Meskipun kata Cika ada benarnya juga, Sunyi itu Sunyi. Kalau hari biasa, aduh tapi kalau weekend, bro. Tapi bagusnya Cafe Sunyi, kalau menurutku, kita teman-teman non-disabilitas bisa belajar bahasa isyarat Indonesia, di Sindo, dan berkenalan dengan kakak-kakak baristanya yang tuli. Jadi, memang kafenya inklusif. Bisa coba eksplor pengalaman unik, ngafe bareng keluarga, temen, atau pasangan. Eh, malah promosi. Oh iya, sorry, sorry. Lanjut nanya Dila, Glo. Kalau lu, Dila? Kan ini tengah-tengahnya kalau dari lokasi kita bertiga, Glo. Core Memory juga, Glo. Hmm, bener sih, kata Dila. Bukti Core Memory itu kami jepret di tepi ujung area outdoor Cafe Sunyi pada Mei 2024. Masih tersimpan pula dalam arsip post Instagram story kami masing-masing. Sekarang, foto itu sudah menjadi saksi bisu yang mengundang tawa lega dari secuil perjalanan skripsi kami bertiga. Aku masih inget sekali, tiga bulan yang lalu, Dila sudah duduk posisi wena, menyeruput SLGT di tangan kirinya. Sembari, jemari tangan kanannya bergerak menekan layar iPhone-nya. Matanya juga agak merah, karena beberapa minggu saat itu, sibuk banget ngedit video Reels selawancara narasumber-narasumbernya. Saat itu, aku dan Cika terlambat datang ke Sunyi. Alhasil dari penjumlahan menit menemani Cika yang stres mengurus detail bahan dan tagian buku fotonya dulu, ke tempat percetakan di dekat stasiun Kebayoran. Waktu kami berdua akhirnya sudah duduk di depan Dila, rasanya setiap kali Dila menghadapku, seperti tiba-tiba di laser Cyclops dari X-Men. Plus, ada satu orang yang apes juga siang itu, yang setelah dapat kabar WA dari Dospem. Jadi manyun langsung. Cemberut asem dah tuh mukanya. Sebabnya, Bu Alis, Dospemku, menolak dengan alasan lagi gak mood. Ngecek progres skripsiko. Mungkin kalau dibandingin sama kampus lain, gak seberapa ya. Aku yakin pasti ada yang lebih parah dan masuk ranah biadab mungkin. Tapi secara pribadi, tetap lah sakit. Ati dan rempelaku waktu itu. Hmm, gak lucu tuh joknya. Belum lagi, itu masih kurang dua kali pertemuan dan sisa satu minggu dari deadline kumpul. Kalau melihat balik, waktu itu aku memang masih kurang sih karya artikelnya. Masih kurang diksi menarik, ejaan bahasa bakunya salah-salah, dan variasi foto video narasumber sedikit. Padahal penting, biar gak ngebosenin dan menambah kekayaan konteks cerita. Jadi, gak moodnya Bu Alis maklum juga sih. Apalagi Bu Alis masih harus ngajar matkul. Jadi dos pemagang semester 6 juga, dan ketemu mahasiswa yang rada-rada. Aku juga lupa kirim jadwal bimbingan lewat Google Calendar. Hehehe, love you Bu Alis. Yup, so, anyway recap. Aku manyun, mukanya asem, ditolak dua kali waktu mau minta bimbingan skripsi. Cika stres, ngurusin perihal cetakan buku fotonya. Dan Dila sibuk, mau upload reals tapi Instagramnya tiba-tiba error. Nah, jadilah foto selfie bersejarah kami bertiga itu. Yang sekarang tiba-tiba, Cika dan Dila hari ini nyeletuk mau buat ulang selfie itu lagi. Buat before afterglow, ngakak pasti, caletuk Cika. Tapi yang lebih sumeringah, ntar waktu foto bareng. Karena kan udah pada sidang. Tambah Dila. Alhasil jadilah thumbnail postingan ini. Lucu sih. Bikin senyum-senyum sendiri. Tunggu. Jadilah. Jadilah.